Hah? Gak tau selama ini, Bapak gak pernah ke toilet? Ya ampun, terus kalau mau pipis, mau boker, dimana Bapak? Biasanya langsung di pinggir danau, Bang. Astaga, istirahat banget guys. Guys, 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 balik lagi di TP Gaming pada Sakura dan Sakura School Simulator. Hai, hai, hai. Saatnya kita berpetualangan lagi ya guys ya. Kemarin kita udah lihat rumah barunya Kazue kayak gimana. Dan sekarang saatnya kita akan melihat renovasi dari restoran Wagyu. Wagyu restoran itu ternyata direnovasi guys ya. Di Sakura versi ini kita akan lihat guys, udah penasaran ngomong-ngomong mobilnya Sakura kemana. Nah, kalian tau gak? Mobil Sakura udah di bengkel guys. Karena kemarin abis dipinjam sama itu loh, si Rosama. Si Rosama siapa? Oh, si Rosaki guys dipinjam, ditabrakin tuh mobilnya. Jadi terpaksa guys kita pinjam mobilnya Sakura. Boleh kan Sakura? No! Boleh dong Bang Roy, kan kita hampir ini mau perjalanan jauh di Wagyu restoran. Nah, betul banget guys ya. Karena mau perjalanan jauh, harus pakai mobil yang penuh dengan atap terbuka. Biar terlihat semilir angin sepoi-sepoi gitu. Bener kan Sakura? Bener banget Bang Roy. Yaudah, let's go. Kita gas ya. Nah guys, langsung aja kita gas. Kita menuju Wagyu restoran guys ya. Jadi dengan kecepatan penuh, kita langsung menuju lokasinya. Gak pakai banyak omong guys ya. Semoga, eh tapi kayaknya ada jalan pintas guys ya. Nanti kita lewat jalan pintas aja gimana? Siapa tau ada guys ya. Kita cari jalan pintasnya lewat belakang Yakuza. Siapa tau bisa tembus gitu guys ya. Ya, kalau tembus syukur. Gak tembus ya. Ya, mau gimana lagi? Gak apa-apa guys ya. Nanti kita coba lagi gitu ceritanya. Nah, ini ada kantor Yakuza ini guys ya. Kita akan langsung ke belakangnya. Hati-hati guys. Bahaya ya. Hati-hati. Perhatikan lampu merah. Perhatikan mobil depan. Lawan arah itu bahaya. Jalannya salah guys. Harusnya kalau di sini. Ini mau tembus terowongan guys. Ya, kita gak bisa pakai mobil dong. Aduh, aduh. Aduh, berharap Bang Temi bisa naik. Berharap bisa naik ke atas. Berharap bisa naik ke atas. Ya, ya, ya. Gak bisa guys. Ya, ya, ya. Aduh, 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 aduh. Aduh, akhirnya bisa balik lagi guys ya. Cuman Bang Temi pengennya bisa balik ke atas. Bukan balik lagi gini guys. Wah, langsung penyok guys mobilnya guys. Wah, Bang Roy hati-hati-hati. Kenapa Bang? Ini mobilnya Sakurai satu-satunya nih Bang. Oke. Iya, tau. Gak apa-apa Sakurai. Nanti Bang Temi balikin deh jadi baru deh. Yaudah, daripada kita susah banget nih menuju lokasinya. Gimana langsung kita teleport aja lah. Kelamaan nih. Ya ampun. Padahal pengen pakai mobil guys. Kan terlihat keren gitu guys. Ayo Sakurai turun. Sini aku gendong biar kamu gak hilang. Oke ya. Kita langsung teleport ke Wagyu restoran guys. 5 menit kemudian. Oke. Nah. Hah? Mana katanya ada renovasi. Lalu 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 luku gak ada ini. Wah, hoax nih. Sakurai mana Sakurai? Katanya ada renovasi ini gimana nih? Loh, kenapa Bang Roy tanya Sakurai? Sakurai gak tau apa-apa. Ya terus gimana katanya nih? Aduh. Aduh. Ah, ceri kau. Aduh, gimana sih? Ini kat. Aduh. Nah, kita tanya dulu ya. Mbak, kemana nih mbak? Renovasinya. Katanya di renovasi. Wah, bukan di sini Bang. Ini di renovasi. Loh. Kan Wagyu restoran bener kan? Iya. Wagyu restoran ada dua Bang. Yang sebelah sini sama sebelah belakangnya Bang tuh. Lihat no. Belakang? Ada tak. Itu laut mbak. Eh, bukan belakang maksudnya samping. Samping? Oh, yang... Oh, itu yang itu. Waduh, iya mbak. Ternyata beneran. Tuh kan, Sakurai. Jangan marah-marah mulu, Sakurai. Hah? Mbak kok tau nama saya? Ya tau lah. Kelihatan tuh. Dari mukanya itu ya. Udah terlihat di mana-mana tuh. Di alam goib juga ada tuh. Muka kayak gitu. Astaga. Mbak-mbak itu suka gitu ya guys ya. Mbak-mbak usil tuh guys ya. Oke guys. Jadi ini loh guys. Yang direnovasi. Jadi restoran Tata ini guys. Wih di... Waduh, makin mantep guys ya. Terlihat Jepang-Jepangnya ini guys. Wih di... Mantep kali ini guys. Hmm... Loh. Ini? Eh... Bener ya ini ya? Iya bener nih guys. Wah. Sampai lupa guys. Gambar aslinya kayak gimana guys ya. Bentuk restoran aslinya kayak gimana. Ini udah... Udah renovasian semua guys. Serius nih. Bang tempe bingung nih. Gak kok guys ya. Yang penting lebih asik guys ya. Jadi sebelum kita masuk. Kita review luarnya dulu ya. Ada tulisan Tata disini guys ya. Tata dengan penuh dengan bucket bunga. Ini bukan bucket guys ya. Ini memang bunga ditanam tuh. Di bawah tuh ya. Bukan bucket ini. Terus disini ada tempat-tempat duduk guys ya. Tapi sebenernya kalau kita duduk disini gak bisa guys. Ya karena ini bukan tempat duduk. Ini hiasan guys ya. Coba kalau ini dikasih jabutun bisa. Atau kursi-kursi biasa bisa. Tapi kalau dikasih kursi biasa gak terlihat estetik ya. Kalau ini kan terlihat estetik banget guys ya. Keren banget tuh ya. Disediakan dengan minuman-minuman yang keren gitu ya. Wih di mata bener ya guys ya. Kok bisa bikinnya kayak gini? Gila nih anak. Ini bocil. Ini bocah. Siapa bikinnya kayak gini? Keren banget nih guys ya. Seandainya Bantemi punya 10 jempol. Bantemi punya 10 jempol dah. Gak apa-apa dah. Ah Bang Rai berlebih. Ini. Iya beneran Sakurai. Ini keren banget tuh soalnya nih. Tuh. Wah. Ada. Ini melayang gak disini guys? Badi deh. Serius nih melayang nih? Bisa-bisanya nih melayang ya. Waduh. Ini. Aduh tembus lagi guys. Wah serem banget nih guys ya. Oke oke. Coba kita masuk kesini guys ya. Tapi sebelum masuk ini ada apa sih? Ini kayak tempat reservasi ya guys ya. Dia untuk pesan-pesan disini. Mungkin. Soalnya ini ada kayak. Apa jangan-jangan ini Pak Satpam ya guys ya. Tempatnya Pak Satpam ya. Soalnya kan di luar. Tapi kok ada buku menu resepnya guys ya. Ada laptopnya lagi. Waduh. Ini membingungkan guys ya. Ini sebenarnya tempat reservasi. Atau tempat apa nih disini guys. Oke. Gak apa-apa guys. Siapapun tempat ya. Yang penting kita masuk dulu ya. Masuk dulu. Ini ada ruangan tambahan guys. Oh. Aduh. Ada lantai dua guys. Wih di. Ini ruang apa ya sebenarnya ya. Ada lantai-lantainya gini. Oke naik lah naik naik naik. Baik. Kita naik dulu guys. Kita lihat ya. Review bagian atas. Ini semuanya juga tempat-tempat duduk guys. Tuh. Sama aja guys kayak di bawah guys ya. Cuma ini tempatnya di lantai atas. Cuma sayang nih guys ya. Tempoknya terlalu gede. Oke. Coba kalau temboknya ini dikasih tembok kaca. Wih. Viewnya makin mantep kan. Jadi kalau ada orang yang duduk disini. Pengen makan semuanya itu. Viewnya itu udah keren ya. Udah gak tembok kayak gini guys. Wah. Tembok ini mempersempit tuh. Tau gak tuh. Makin sempet kan tilihatannya. Coba ini diganti kaca. Pasti tambah lebar tuh. Tambah gede terlihatnya tuh. Bangunannya tuh. Oke guys. Ini lantai dua. Sekarang kita coba turun lagi ya. Karena lantai dua cuma ini aja guys. Kita turun dulu ya guys ya. Turun turun turun. Awas nabrak guys. Hmm. Ini apa ya guys ya. Eh. Sakurai. Kamu gak liat lah tante atas tadi. Lihat bang sebentar. Tapi abis itu. Sakurai tinggal. Biasa. Ya. Tau. Biasa kebelet pipis kan. Dasar kemana-mana pipis mulu kerjaannya guys ya. Sakurai ini heran deh. Oke guys. Sekarang kita akan coba lihat sebelah sini. Ini ada. Gak ada apa-apa di situ guys. Kira ini gak ada apa-apa. Oke. Jadi masuk. Semuanya sama guys ya. Pak Kotobuki juga sama itu. Ngipas-ngipasin sate sama naga tuh. Sama guys. Cuman. Ini memang ruangannya diganti nih. Kayak temboknya. Ini dikasih AC. Ini ACnya bawaan apa AC. Ini sepertinya AC bawaan guys ya. Tapi bukan ini AC props nih guys. Kayaknya. Nanti kita cek ya. Soalnya Bang T.B. lupa nih gambar. Apa namanya. Bangunan aslinya kayak gimana nih. Lupa Bang T.B. ya. Oke. Ini duduk di sini. Seperti biasa. Oke. Mantep. Lagi-lagi orang dua ini. Kemarin di rumahnya Kak Zuli. Sekarang di pembukaannya. Tata. Aduh. Gila nih orang ya. Nah ini baru keren gak sih ya. Coba. Kasihnya dilebarin kayak gini tuh. Jadi terlihatnya gak tembok aja gitu guys. Mantep. Nuh kan. Keren kan. Sini ada. Waduh. Keren nih. Disediakan gitar nih guys. Buat. Yang mau menghibur. Atau yang bernyanyi. Buat. Para ini guys ya. Para. Apa namanya guys. Yang datang disini. Para pelanggan. Astaga. Susah banget ngomongnya guys ya. Terus. Di sini harusnya ada toilet guys. Harusnya ada toilet disini guys. Tapi toiletnya gak ada ya guys ya. Wah. Kenapa toiletnya bisa gak ada sih. Pak. Toiletnya kemana pak. Gatau. Tanya yang mau tanya saya. Hah. Gatau selama ini. Bapak gak pernah ke toilet. Ya ampun. Terus kalau mau pipis. Mau boker. Dimana bapak. Biasanya langsung di pinggir danau bang. Astaga. Jorok banget guys. Ternyata guys ya. Hati-hati guys kalau makan disini guys ya. Orangnya jorok. Masak. Abis boker. Cucinya di pinggir danau. Danau. Ya ampun. Gak kebayang gak sih ya. Anak tuh warna gisah. Gokil. Kocak. Game gitu guys. Oke guys. Ini sebelah. Ini ada apa? Gak ada apa-apa. Disini kosong ya. Cuma memang tampilannya tuh. Dia kayak Chinese gitu ya guys ya. Warna dominan kuning sama merah. Wih. Mantep guys. Guys. Jadi buat kalian yang mau tau ID-nya. Oke lah guys ya. Tapi. Eh. Itu ada apa guys di atas guys. Sakuranya tunggu sebentar ya. Bangunan mau lihat ke atas dulu. Ini bangunan apa atasnya guys ya. Apa ada spesial lagi. Oh. Paham 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 paham. Ini atasnya. Dikasih seolah-olah. Kalian tau gak sih bu. Biasanya yang pake alang-alang. Itu guys. Itu ibaratnya rumput alang-alang ya. Kayaknya guys ya. Wih. Ini bisa-bisanya. Mereka bikin kainis. Tutet ini loh guys. Oke oke guys ya. Sekarang. Mantepnya kasih ID-nya tuh. ID-nya di atas tuh. Kalian tulis ya guys ya. Restoran Tata. Jangan lupa untuk tombol subscribe ya guys ya. Biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari. Sakura Spurs Melator dan TP Gaming teman-teman. See you next time teman-teman. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax